Informasi pertama di Lensa Indonesia Malam dari informasi Lekal Lantas. Pemirsa Metro Mini jurusan Pasar Minggu Blok M terguling di Jalan Warung Bucit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada selasa sore. Kecalkaan tersebut didahului aksi ugal-ugalan antara dua Metro Mini. Satu orang penumpang tewas dan sopir Metro Mini tersebut melarikan diri. Puluhan warga di kawasan Bucit Raya beramai-ramai mengevakuasi Metro Mini S75 yang terguling pada selasa sore. Di balik bodi Metro Mini ini ada seorang penumpang lansia yang terjepit dan berusaha dievakuasi warga. Namun naas, nyawa penumpang lansia ini tidak terselamatkan. Ia meninggal sebelum mendapatkan bantuan medis. Kecelakan ini bermula saat dua Metro Mini saling salip-salipan di Jalan Raya dari arah Mampang menuju Pasar Minggu. Saat berada di depan kantor imigrasi, salah satu Metro Mini menabrak separator jalur Transjakarta hingga terguling. Kan ada mobil dua tuh, jadi dia nggak mau kesalip kayaknya pak. Jadi dia, saya udah kasih tau, aduh jangan kayak gitu nih tinggal sedikit karena takut bahaya, saya kan gitu. Ah enggak biarin aja, udah gitu kan akhirnya buruk langsung kan, emang dari sana udah ngebut-ngebut terus. Tadinya saya mau turun, ya maksudnya dia pokoknya nggak mau kalah lah dari temennya gitu. Oh lagi salip-salipan gitu bu ya? Iya. Jadi gini, tinggal sedikit kan, maksudnya jangan terusin gitu, diterusin aja gitu. Akhirnya ya jatuh sebenirnya kan, mas kan akhirnya kayak gini terus, untung saya pegangan, aku kan jajar supir. Jadi aku kejatuhan dia juga sih pak, cuman alhamdulillah sih nggak apa-apa. Cuman yang nenek-nenek itu aku nggak bisa nolongin kan, suruh nolongin nggak ditolongin. Ya udah saya keluar, takutnya udah pada tumpah itu. Korban meninggal dalam kecelakaan ini dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Tiga penumpang lainnya mengalami luka-luka. Polisi saat ini masih mengejar sopir Metro Mini yang kabur dan sudah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Ajit Moko, RTV.